bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya teman-teman seputar perkembangan P3K guru ya dan PPG guru dalam jabatan yang mana disini ada informasi mendesak untuk teman-teman guru honorer P3K dan PNS ya naungan kemendik butristek yang belum sertifikasi dan memiliki SIMPKB disini sudah ada rencana pelaksanaan PPG angkatan 3 tahun 2003 ya untuk mendapatkan sertifikasi ya atau tunjangan profesi yang mana bagi teman-teman yang memenuhi syarat silakan login di SIMPKB nya mulai tanggal 3 sampai 8 November 2023 dan jika ada notifikasi konfirmasi kesediaan langsung saja teman-teman ya lakukan konfirmasi kesediaan itu dilakukan secara daring di aplikasi SIMPKB teman-teman ya jadi konfirmasi kesediaan itu penting agar nantinya teman-teman dapat ditetapkan sebagai calon mahasiswa pada tanggal 10 November 2023 nah setelah teman-teman ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG tanggal 10 November 2023 nantinya teman-teman akan melakukan lapor diri nah jangan khawatir lapor dirinya itu dilakukan secara daring teman-teman ya atau kita kenal dengan online ya dimana di aplikasi masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG itu mulai tanggal berapa teman-teman ya tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 November 2023 tentunya teman-teman ya itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati kemudian nantinya akan ada orientasi mahasiswa ya orientasi mahasiswa itu dilaksanakan secara daring di masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG itu mulai tanggal 15 November 2023 kemudian nantinya akan ada pelaksanaan PPG dalam jabatan itu mulai 16 November November setiga bulan ya 16 November 2023 sampai dengan 5 Februari 2024 ya sedangkan uji kompetensinya nanti jadwalnya menyusun jadi menyusunnya intinya teman-teman siap ya tanggal 3 sampai 8 November 2023 cek SIMPKB karena nanti disitu akan ada menu konfirmasi kesediaan kalau teman-teman memenuhi persyaratan tentunya ya nah jadi nantinya teman-teman ya tampilannya akan seperti ini nah tampilan konfirmasi kesediaan ketika teman-teman cek di SIMPKB bagian PPG dalam jabatan itu ada 3 menu yang akan diselesaikan yang pertama itu adalah konfirmasi kesediaan lanjut konfirmasi surel personal kemudian selesai nah disini ini adalah tampilan di SIMPKB teman-teman ya konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 ini ada nama nomor peserta kabupaten kota provinsi disini dikatakan jadi ketika teman-teman sudah akan melakukan konfirmasi kesediaan disini jelas sudah tertera LPTK tempat teman-teman yang tempat teman-teman mengikuti PPG nantinya namanya LPTK contohnya Universitas Negeri Surabaya misalkan ya kemudian angkatan berapa? angkatan 3 bidang studi PPG pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD ya kemudian status peserta utama kategori sasaran adalah kategori 1 teman-teman ya nah ingat ya ini kategori sasaran kan ada 2 ada kategori 1 dan kategori 2 teman-teman ya disini kategori 1 ya nah status pesertanya utama jadi kalau misalkan teman-teman status peserta adalah cadangan nantinya pada saat melakukan konfirmasi kesediaan status peserta itu bukan utama teman-teman ya tapi status pesertanya itu adalah cadangan tentunya kan seperti itu logikanya teman-teman ya kemudian nanti ada bidang studi PPG ya bidang studi PPG itu pendidikan guru sekolah dasar dan lain sebagainya ini adalah tampilannya teman-teman ya nah setelah itu teman-teman baca ini catatannya di bawah ya bagi peserta yang telah konfirmasi bersedia agar memantau hasil pengumuman penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan melalui akun SIM PKB masing-masing pada tanggal 10 November 2023 ingat ya jadi nantinya ketika teman-teman sudah mengklik konfirmasi kesediaan teman-teman cek lagi akun SIM PKBnya pada tanggal 10 November karena disitu nantinya akan ada hasil pengumuman penetapan mahasiswa jadi ketika misalkan teman-teman lulus di pengumuman hasil pengumuman penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan berarti sudah resmi teman-teman akan mengikuti program pendidikan profesi guru angkatan 3 nah caranya konfirmasi teman-teman langsung saja ya baca semua ini setelah itu ini dicentang ya ini selingkari dengan ini menyatakan bersedia tidak bersedia mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 sesuai dengan penempatan jadwal dan aturan telah ditentukan oleh pemerintah teman-teman ya logikanya seperti itu jadi intinya seperti inilah cara untuk melakukan konfirmasi kesediaan PPG guru dalam jabatan angkatan 3 di akun SIM PKBnya ya ya sesuai dengan apa yang kami sampaikan memang Kemendik Butristek itu sudah merilis surat edaran penting teman-teman ya perihal konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 teman-teman ya seperti itu kira-kira nah disini jelas sekali ya ada 6 informasi penting yang harus teman-teman pahami terkait dengan proses konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 ya sehubungan dengan itu dengan ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut yang pertama teman-teman ya informasi penempatan calon mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman HTTPS PPG kemdikbu.co.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing ya teman-teman rekapitulasi daftar peserta sebagaimana terlampir pada lampiran 1 yang kedua guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2023 wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman HTTPS PPG kemdikbu.co.id pada tanggal 3 sampai dengan 8 November 2023 jadwal selengkapnya pada lampiran kedua kemudian yang ketiga konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia keempat guru yang belum mendapatkan penempatan pada tahun ini maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya yang kelima ada pun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 akan disampaikan pada tanggal 10 November 2023 melalui laman HTTPS PPG.kemdikbu.co.id nah ini ya jadi nantinya untuk pengumuman hasil penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan dilaksanakan tanggal 10 November 2023 poin 6 seluruh tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 dilaksanakan secara daring pada hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur nasional seperti ini teman-teman ya informasinya Assalamualaikum Wr. Wb